Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Amin. Amin. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 20. Karena kewargan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentu pernyataan ini lebih sering dikonotasikan secara negatif. Sebab pernyataan ini sering sekali muncul dari kalangan orang-orang yang tidak percaya. Pastilah maksud mereka menikmati hidup adalah dengan hidup sesuka hati mereka. Yang penting membuat mereka merasa puas, senang, dan bebas. Tetapi jika dimaknai secara positif, maka orang percaya tidak salah memiliki pernyataan yang sama. Bahwa karena memang benar hidup hanya sekali, maka harus dinikmati dalam persekutuan dengan Tuhan. Sobat yang terkasih, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah banyaknya orang-orang, khususnya orang percaya di Filipi, yang merasa puas dengan status mereka sebagai warga negara Roma dan hidup layaknya seperti kebanyakan orang-orang Roma yang hidupnya mencemarkan diri dengan banyak hal yang bertentangan dengan ajaran Injil. Ada satu kebanggaan bagi mereka apabila memiliki kewarganegaraan Roma, yaitu memiliki berbagai fasilitas, kemewahan, kemudahan, bahkan hak-hak untuk melakukan banyak hal. Dalam arti kata lain, ditakutilah orang-orang yang menyandang predikat sebagai seorang warga negara Roma. Dan hal ini seringkali membuat mereka menyalahgunakan haknya sebagai seorang warga negara. Rasul Paulus mengingatkan akan kewarga negaraan mereka yang sesungguhnya. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita harus menganut nilai hidup yang berbeda. Paulus juga mengatakan bahwa tubuh kita saat ini akan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan yang mulia. Tubuh duniawi kita bisa terserang penyakit, nyeri, terluka, dan habis lenyap. Namun mengingat bahwa Yesus telah mengalahkan maut, kita memiliki pengharapan bahwa kelak tubuh kita akan dikuduskan dan tidak lagi menanggung dampak dosa. Seperti Yesus mengalahkan kejahatan dan kerusakan dunia ini, demikian pula dia akan memusnahkan segala yang buruk dalam diri kita. Hidup dengan pola pikir sorgawi berarti kita tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh cara pandang dan hawa nafsu duniawi yang penuh keegoisan ini. Sebaliknya, kita dapat berdiri teguh di dalam Tuhan karena tahu bahwa Dia mengaruniakan kehendaknya untuk hidup kudus dan berkenan kepadanya. Sobat Radio Pelita Kasih Sebagai orang yang hidup dan tinggal di dunia ini, hidup kita adalah singkat. Apakah kita juga ingin hidup bebas, melakukan sesuka hati, karena hidup kita adalah singkat? Hidup yang singkat atau dapat disebut hidup ini adalah kontrakan atau mengontrak. Hidup di dunia harus berakhir dan memiliki batas. Hanya waktu, cara, dan tempatnya yang tidak kita ketahui, tetapi yang pasti semua orang akan mengalaminya. Hidup di dunia ini hanya sesaat. Lama atau tidak adalah suatu yang relatif. Tetapi berapapun umur kita adalah sesuatu yang singkat jika dibandingkan dengan kehidupan yang kekal di sorga. Hidup di dunia ini adalah seperti seorang pendatang atau perantau. Seorang pendatang tidak akan pernah tinggal untuk menetap selamanya. Ia akan kembali ke tanah asalnya atau tanah airnya. Kita tahu bahwa tubuh kita yang fana ini akan berakhir dan kembali seperti debu. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari Allah yang di sorga. Demikian bumi dan segala isinya akan berakhir. Karena bumi dan segala isinya pun dijadikan dan diciptakan oleh firman Allah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankan dirinya untuk tinggal menetap selamanya di dunia ini. Kita pasti akan kembali ke asal kita dari mana kita diciptakan. Benar seperti yang dikatakan bahwa kita sedang mengontrak di dunia ini. Sebab semua akan dan pasti meninggalkan dunia ini dan menuju suatu tempat yang kekal. Sobat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap manusia yang hidup saat ini termasuk kita sangat mengharapkan untuk memiliki suatu tempat termasuk tempat tinggal atau rumah selama kita hidup di dunia ini. Jika kita memandang secara duniawi, tentu memiliki rumah sendiri sangatlah penting sebab itu menjadi salah satu ukuran kesuksesan seseorang. Memiliki rumah sendiri adalah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi setiap orang. banyak orang bekerja keras mencari uang, mengumpulkan uang untuk bisa membeli rumah, untuk bisa membangun rumah, atau memiliki rumah untuk ditempati. Bahkan seorang yang muda membuat prinsip dan komitmen dalam hidupnya. Mengatakan, saya tidak akan menikah sebelum saya memiliki rumah sendiri. Berbagai macam alasan seseorang dengan prinsip ini. Tetapi tidak jarang juga ada orang yang selama hidupnya tinggal di sebuah rumah kontrakan. Pertanyaannya, seberapa pentingkah status rumah yang kita tempati selama hidup di dunia ini? Jika kita memandang dari aspek kerohanian, maka saat kita tinggal di rumah sendiri atau di kontrakan, memiliki nilai yang sama yaitu kita hanya mengontrak di dunia ini. Akan tetapi, tidak jarang orang yang tinggal di kontrakan pun kehidupannya lebih damai, bahagia, nyaman, tentram daripada orang yang tinggal di rumah sendiri. Tinggal di rumah sendiri bersama keluarga, bisa saja tidak menemukan kehidupan yang damai. tidak menemukan kehidupan yang nyaman, tenang, dan bahagia. Alasannya, tergantung kepada orang yang tinggal dalam rumah itu. Apakah mereka adalah keluarga yang suka ribut? Keluarga yang suka bertengkar? Atau keluarga yang tidak mau hidup dalam keteraturan dan kenyamanan? Ada istilah broken home, terjemahannya rumah berantakan. Perkataan ini bukan untuk menyebutkan kalau rumah itu hancur, rumah itu berantakan. Namun yang dimaksud adalah, orang yang tinggal dalam rumah itu termasuk keluarga, adalah keluarga yang sedang bermasalah, keluarga yang hancur, jauh dari ketentraman dan kebahagiaan. Selain itu, ada juga istilah home sweet home yang menjelaskan bahwa orang yang tinggal dalam rumah itu adalah orang-orang yang suka damai. Di dalam rumah itu ada kebahagiaan, ada ketentraman, dan ada sukacita. Yang mau ditekankan dalam hal ini, memiliki dan tinggal di rumah sendiri atau sedang mengontrak, atau bahkan sebagai keluarga yang masih menumpang tinggal dengan keluarga yang lain, tergantung kepada orang tersebut yang memposisikan siapa dan bagaimana sikap perilaku hidupnya di dalam rumah itu, supaya dapat menciptakan suasana yang diinginkan, suasana yang baik, yang damai, bahagia, dan sukacita. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasih Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan ini menyampaikan pesannya kepada kita, bahwa meskipun kita memiliki status sebagai orang-orang yang masih tinggal di dunia ini, dan memiliki kewarga negaraan di dunia ini, namun kita diingatkan akan kewarga negaraan kita yang sesungguhnya sekarang, yaitu sebagai warga kerajaan sorga, di mana nama kehidupan kita, nama kita, tercantum dalam kitab kehidupan di sorga. Bila kita merasa kesulitan melepaskan diri dari cara hidup di dunia ini dan berfokus pada rumah yang sejati, pandanglah pengharapan surgawi yang telah Yesus janjikan. Saat kita menatap dia, dia akan menolong kita, mengarahkan pendangan dan hidup kita untuk rumah kita yang sejati, selangkah demi selangkah. Rumah kita yang sesungguhnya adalah kita tebukan di dalam sorga, hidup untuk selamanya, dan merasakan sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan Allah kita. Amin. Terima kasih telah menonton! Mari kita berdoa! Terima kasih Bapak di sorga untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang memberikan kesegaran, yang memberikan pertumbuhan iman kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh mengenal Engkau Tuhan, tujuan hidup kami. Sadarkan kami Tuhan, dalam kehidupan kami ini, di dunia ini, supaya kami menggunakan waktu dan kesempatan untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan arahkan kiranya pandangan kami kepada rumah yang sejati, sebagai rumah tempat tinggal, selamanya bagi kami sorga yang kekal. Tinggal bersama Engkau Tuhan, merasakan sukacita, damai, dan kebahagiaan. Berkati kami Tuhan, dalam melakukan segala pekerjaan, aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami sepanjang satu hari ini, supaya kami dapat melakukannya, di dalam takut akan Tuhan, serta bersukacita bersama Engkau Tuhan. Ya Allah, di sorga, kami juga mendoakan, bagi setiap orang yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang sedang mengalami beban hidup pergumulan, berikan mereka pengharapan, berikan mereka pertolongan. Bagi yang bersukacita, merasakan berkat Tuhan, Engkau tambahkan sukacita mereka, dan ingatkan mereka bersyukur kepada Tuhan, supaya mereka menyadari bahwa segala sesuatu, yang ada dalam kehidupan mereka berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan dan kabulkan doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 021-390-9785 atau 0813-8614-2835 Ibu Sintuanyonya Lumban Raja Borusi Tumorang di nomor telepon 0821-1470-7797 Jam Ibadah dan Gembala Selama pandemi COVID-19, ibadah berubah menjadi dua kali, yaitu ibadah umum jam 9.30 sekaligus live streaming di Youtube kanal HKBP Kernolong dan ibadah kedua jam 17.00 atau jam 5.00 sore tanpa live streaming digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH Pendeta Sahat Parulian Nababan STH di Belpro Juliani Boru Tarihoran Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung, Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878-7547-8383 Segenap pengurus Renungan Harian Salong menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Plita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua horas